Kasus Vina dan Aiki sepertinya sudah mencapai bagian yang sudah sangat titik terang apalagi pada saat Edwin Partogi, kuasa hukum dari Ishakatatal memberikan data-data ekstrasi percakapan handphonenya Vina ya baik itu telpon yang sifatnya adalah kayak miss call, kemudian juga catatan SMS itu adalah salah satu dari 5 ekstrasi data handphone yang dimiliki oleh Vina dan juga 4 tersangka lainnya yang sudah dicek, kita tahu ya bahwa kuasa hukum dari pihaknya Ibturudina juga mengatakan begini itu beneran nggak data-data tersebut ekstrasinya didapatkan dengan cara yang benar kan Edwin Partogi itu dulu kalau nggak salah sebagai ketua LPSK atau wakil ketuanya aku kurang hafal tapi disini ditekankan sama Edwin Partogi bahwa saya mendapatkan data-data ini bukanlah dengan cara yang tidak benar karena saya dapatkan ini adalah sebagai saya seorang kuasa hukum dari Ishakatatal saya mendapatkannya dari Farad Abbas, kemudian juga Farad Abbas dapatnya dari Ibu Titin ya dan Ibu Titin itu mengatakan bahwa data-data ini sebenarnya sudah ada di tahun 2016 plus juga yang memiliki data ini bukan cuma dari kuasa hukumnya Sakatatal tetapi juga dari kejaksaan, bahkan juga pihak hakim pun sudah mendapatkan data ini kalau kita lihat teman-teman, ini kan ada sumbernya ya sumbernya itu, kalau aku cek disini data ekstrasinya ini ini ekstrasi HP-nya Vina pada 25 November 2016 mulai jam pukul 16, lebih 26 menit, lebih 20 detik waktu Indonesia Barat sampai 16, lebih 33 menit, lebih 53 detik artinya proses ekstrasi ini cukup singkat tidak sampai 5 menit, kurang lebih ya, kurang lebih nggak sampai 10 menit lah artinya ini sudah clear bahkan juga ada beberapa berkas yang disini juga dilampirkan ini sudah ada keterangannya dan juga ada logo-logo yang merupakan data-data yang telah dikumpulkan oleh penyidik saat itu diserahkan ke kejaksaan untuk tersangka saat itu adalah Rivaldi nah, ini sudah clear tapi kenapa ini tidak dibuka pada persidangan tidak dijadikan sebagai bagian yang sifatnya data ilmiah atau scientific crime investigation kita tahu ya, Kapolri kan, Jendralis Teosigi juga mengkritik dan juga mengakui bahwa penyidikan kasus Vina 8 tahun lalu ini sangat minim sekali yang namanya scientificnya makanya diminta dikembalikan untuk ke scientificnya oke, ini sudah semakin clear bahkan Widi dan juga Mega pun pada saat diwawancara ini mereka mengatakan bahwa chattingan tersebut ya betul adalah chattingan dia dengan Vina di malam kejadian kita coba lihat lebih detail lagi sebenarnya apa aja sih salah satu bagian dari SMS dan juga outgoing-nya call log-nya kayak data-data nelponnya tapi nggak ada rekaman suara ya ini hanya data kapan nelponnya kapan miss call dan juga SMS-nya kalau aku lihat ini yang fokus di bagian yang ada hubungan dengan Vina dan juga Widi nih jamnya ini sudah clear tanggal 27 Agustus 2016 ini waktunya UTC dengan disesuaikan itu adalah sekitar jam 10-an malam kata-katanya mau nggak ma gitu kan ya ntar dijemput sama kita terus gasok ira B kita dimarahin gajol tapi ini buat oh iya ini masih sama terus D gitu kan ya tanda tanya wah ada dimana pakla Isun udah dirumah Widi ini adalah bagian-bagian yang sudah kita bahas sebelumnya terus dari kata-kata berikutnya lagi mau nggak mag katanya ntar dijemput sama kita nggak sok ira B kita dimarahin gajol D ini yang tadi lagi wah ada dimana pakla Isun sudah dirumah ini clear banget loh jadi kalau keterangan dari Widi dan juga Mega pada saat ditanya apakah itu beneran merupakan obrolan kalian di malam hari itu betul karena memang sekitar jam setengah 11 malam kurang itu Vina nelfon Widi bahkan sempet miss call 3 kali makanya ada catatan dari call locknya itu menunjukkan bahwa nomor telepon yang ditelepon itu adalah nomornya Widi tapi juga kita tahu dari pihak lawan mengatakan begini ayo dong dibuktikan katanya nggak cuman sekedar kata-kata doang mana HPnya Widi mana HPnya Mega kita pengen lihat dari sumbernya langsung begitu pun juga dengan HPnya Vina jangan cuma ekstrasi kita lihat dari HPnya Vina yang nggak bisa seperti itulah namanya data ilmiah dengan keterbatasan berbagai macam cara kalau hanya berdasarkan dari sumbernya langsung nggak ini kan data ekstrasi ini didapatkan pada 25 November 2016 artinya dari pihak penyidik saat itu mungkin Pol Dajawa Barat atau dari Polres mereka itu sudah menghubungi langsung operator teleponnya untuk dimintakan percakapan data telepon masuk telepon keluar kemudian juga data-data SMS yang 3 bulan sebelum kejadian jadi kejadiannya bulan Agustus ditarik aja 3 bulan sebelum itu karena memang biasanya operator di Indonesia itu akan menyimpan data-data hanya sekitar 90 hari saja nah itu yang sudah didapatkan tapi uniknya gini ya dari 4 ekstrasi tersangka lainnya menurut Edwin Partogi dia juga sudah ngecek nih kok saya temukan tidak ada tuh percakapan yang berhubungan dengan peristiwa Fina dan Eki yang dia temukan kenapa dia tidak publikasikan karena itu adalah urusan pribadi mereka percakapan antara pasangan antara pacar gitu yang kata-katanya ngomong kangen lah pengen ketemu lah aku sayang kamu lah itu semua kata-kata romantis seperti itu yang tidak ada menunjukkan bahwa ini mereka terlibat loh dalam peristiwa ini ini kan semakin menunjukkan dugaan dari masyarakat dan juga sejumlah pengamat ya dalam kasus ini bilang apa jangan-jangan kalau HP-nya Fina dan Eki dan para tersangka itu dibongkar semuanya justru semakin menunjukkan tidak mensupport apa yang diyakini oleh Ibturudiana ya bagaimanapun juga dikatakan bahwa kayaknya sih 2018 2016 tersebut kalau ada sesuatu hal alat bukti yang tidak sesuai dengan keinginan Ibturudiana bahwa ini adalah pembunuhan gitu itu kayaknya diabaikan apakah mengarah seperti itu nah data-data ini juga kan bukan hanya dimiliki dari kuasa hukumnya Sakatatal ya tapi juga sama kejaksaan terus juga kehakiman kenapa mereka tidak melihat ini sebagai suatu hal yang ada sesuatu yang aneh apakah karena mereka udah lah sudah ada keterangannya AEB sudah ada keterangannya DD saat itu itu udah confirm gitu makanya daripada kan kalau kita analisa ya dari data-data yang sifatnya akademik walaupun kita sudah ada keterangan yang sangat mutlak sekali tapi harus semakin banyak supportive datanya supporting datanya dan sayang banget data-data ini kok gak dimaksud gak dimasukkan begitu apa yang terjadi terus yang lain lagi kan ada hanya ada 5 handphone nomor telepon ya yang diekstrasi yang didapatkan dari timnya Edwin Partogi ini tapi dia tidak mendapatkan dan asumsinya adalah kayaknya hp-nya Eki tidak mendapatkan perlakuan yang sama nomor hp-nya Eki almarhum seperti hp-nya Vina kenapa kok itu tidak ada ekstrasinya apa yang terjadi apakah kalau seandainya nih mohon maaf ya dugian-dugian masyarakat awal dulu bilang kalau hp-nya Eki itu ditunjukkan SMS chattingan semuanya justru semakin menjauhkan dari peristiwa yang ada seperti hasil putusan 8 tahun lalu kayaknya memang sudah mengarah ke sana tapi dengan bagian-bagian ini menurut aku keterangan Widi dan Megini memang 99% nyaris bisa dipercaya secara datanya ini kan sudah saling berkesesuaian Edwin Partogi mendapatkan ekstrasi ini sudah sesuai dengan prosedural ini adalah data yang didapatkan dari penyidik dan Edwin Partogi juga bilang kalau saya ini bohong ngarang-ngarang pasti saya sudah dipanggil sama polisi buktinya saya tidak ada tuh panggilan sampai sekarang karena memang ini adalah data yang memang dilaporkan dari penyidik dulu itu poin pertama poin kedua adalah keterangan Widi dan Mega ini semakin meyakinkan dimana dia bilang James hampir setengah 11 malam Vina itu masih hidup masih ngobrol dengan dia masih minta Widi untuk ayo dong dateng gitu biar dijemput karena ada satu orang pria yang dia tuh gak ada partnernya buat naik motor makanya Widi diminta dateng kesana tapi kalau itu adalah sebuah fakta yang sepertinya akan mengarah kesana jadi sudah dapat dipastikan keterangannya ya si Aep ya yang mengatakan bahwa dia melihat Vina Eki dilempari batu terus juga dengan bambu dilempari dikejar-kejar kemudian dibawa lah ya ke kebun-kebun tersebut kalau AFC cuma ngomongnya cuma lihat dilemparin doang itu gak ada teman-teman bahkan untuk TKP yang ada di depan SMP tersebut dan juga di kebun di belakang showroom sudah dapat dipastikan itu semua kayaknya hanyalah sekedar isapan jempol belakang dengan faktanya adalah alat bukti ini sudah sangat kuat sekali dalam dunia hukum untuk menentukan satu hal itu fakta kalau sudah ditunjang dengan dua alat bukti yang kuat ini udah sangat kuat banget sih jadi aku gak ngerti lagi nih kalau ya susah ya kita untuk berpikir positif dan selalu mengatakan seperti kuasa hukumnya Ibtu Rudiana yang selalu mengatakan alibinya ini nih ya hasil fonis dari kasus Vina dan Eki itu sudah ingkrah sudah di uji di polisi penyidikan sudah di uji di mana kejaksaan di pengadilan negeri di pengadilan tinggi ini sudah clear sudah ingkrah tapi pada kenyataannya kan banyak kejanggalan jadi saranku ya buat kuasa hukum dari para ya dari timnya Ibtu Rudiana kalau berdebat di media ayolah jangan ngelesnya dengan putusan yang ingkrah gak seperti itu cara meyakinkan masyarakat toh juga putusan ingkrah itu bukan jaminan itu adalah yang terjadi sebenarnya banyak kan beberapa kasus kayak Sengkon dan Karta yang ternyata salah fonis kemudian yang terakhir aja deh pengadilan negeri Surabaya si Ronald Tanur yang almarhumah Dini jelas-jelas dia melakukan peristiwa tersebut rekam di CCTV tapi fonisnya bebas kan terlalu banyak mencederai logika berpikir dan kalau sudah sampai jam setengah sebelas Vina itu masih ada ya suka tidak suka sih ini memang ada banyak potensi yang sangat tinggi bahwa para terpidana itu bukanlah pelakunya tapi bagaimana dengan pihak yang mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan unsur narkoboy ya kita juga harus fair ya melihat dari sudut pandang mantan Waka Polri yang mengatakan bahwa ada dugaannya dia meyakini beliau meyakini bahwa memang para pelaku para terpidana bukan pelakunya tapi memang ada unsur kesengajaan ini harus dibuktikan sih tapi dengan logikanya gini ya dengan setengah sebelas malam kemudian ditemukan dengan para saksi yang ada muncul beberapa waktu terakhir ini seperti Purnomo kemudian Ismail Oki terus beberapa lagi lainnya itu kan mereka menemukan kurang lebih sekitar jam berapa itu sebelas malam atau setengah sebelasan malam artinya kalau memang ada peristiwa tersebut memang ada unsur pidana iberarti sangat cepat sekali ya apakah seperti yang dikatakan dari Fitra yang mengatakan bahwa kuasa hukumnya dari Ibturudiana kami juga punya loh saksi inisial R yang menyaksikan aksi pengeroyokan tersebut kita penasaran siapakah saksi tersebut apakah R itu adalah Rana karena kan kalau saksi Rana itu juga ada banyak yang gak cocok sebenarnya dia mengatakan oh saya liatnya pagi katanya abis ngojek atau abis nganter apa itu gak cocok dengan waktunya mungkin dia melihat peristiwa itu tapi bukan di hari kejadian Vina dan Eki karena di tahun tersebut backgroundnya adalah cukup banyak peristiwa kayak curanmor begal di daerah tersebut nah Duidi dan Mega coba kita dalami ya beberapa statement yang menurut aku ini semakin menguatkan hasil temuan dari Edwin Partogi ini dan memang mohon maaf nih untuk Butitin ya sepertinya data ini kan data yang baru banget ya walaupun sudah dimiliki berkasnya ya mungkin keterbatasan dengan berbagai macam tekanan saat itu Butitin tidak begitu detail melihat data yang sangat fenomenal ini menurut aku ini adalah bagian alat bukti yang tak terbantakan tapi walaupun kalau seandainya Butitin pun menemukan melihat chattingan ini 8 tahun lalu dan disampaikan ke persidangan kayaknya juga bakal sia-sia gak sih kayaknya tuh udah di luar kuasanya Butitin mau berbagai macam alat bukti kuat yang lain aja sebenarnya cukup kuat tapi dimentahkan gitu kayaknya memang sudah waktunya sih memang tidak ada kebetulan memang sudah kayak yang namanya kejujuran itu kan seperti angin ya dia akan keluar dari lubang sekecil apapun nah poin Widi dan Mega kami tuh pengen bersuara sejak lama katanya tapi kami tuh takut make sense dengan sekarang aja yang sudah viral dan banyak yang didukung oleh netizen dan juga masyarakat tidak sedikit juga yang masih takut untuk berbicara peristiwa kronologinya kita sudah tahu bagaimana hal yang kita bahas selama ini tapi yang mau aku garis bawahi disini adalah pada saat Widi dan Mega sampai di rumah sakit setelah dia mengetahui Vina dan Eki mengalami laka lantas di bagian awal karena itu adalah yang disampaikan penyidik di awal kejadian waktu itu di dini hari saya dipanggil kata Widi dan juga Mega kami dipanggil sama perawatnya ngasih tahu bahwa ini temenin si Vina karena dia sudah kayaknya sudah koma sudah berada di sakaratulnya Widi dan Mega cuma bilang bahwa Vina memberikan ucapan kayak syahadatin ke mereka ke Vina mereka membantu Vina untuk mengucapkan syahadat dan beberapa detik kemudian Vina langsung meninggal dunia dan pada saat kondisi Vina tersebut yang bisa diingat oleh Vini dan Mega adalah badannya bersih karena sudah dibersihkan kita tahu juga karena Vina tidak langsung meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit dia sempat beberapa jam kurang lebih tidak sampai 2 jam atau 1 jam masih dilakukan perawatan diobatin makanya mungkin juga sudah dibersihkan tapi ada satu hal yang memang tidak berhenti keluar adalah dari hidungnya Vina noda merah berarti dugaan sangat kuat ini kayak ada hantaman yang begitu dahsyat yang ngebuat seseorang tersebut terus keluar jadi mungkin di luarnya tidak kelihatan yang gimana-gimana tapi luka dalamnya yang luar biasa parah karena dari kalau kita jatuh aja kan ya itu kan hidung itu yang paling sensitif yang keluar terus gitu teman-teman so ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa memang kasus ini sudah semakin mendekati babak final untuk motifnya dugaan sangat kuat adalah laka lantas ditambah dengan data yang dikeluarkan dari Edwin Partogi ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya bye